Sama lah kita, saya hadir, saya beri cara untuk mengingatkan kebaikan Itu sahabat abang saya Pak Menteri Maaf Bang, saya potong Kan abang juga ketika itu menyebutkan bahwa pernyataan Pak Menteri yang menyalahi publik itu malah aneh gitu ya Bang Kira-kira abang mengatakan seperti ini Mana ada di Republik ini menyalahkan publik Dirjen Haji ya masanya baik, Dirjen Haji Umroh Gak ada, tapi mereka harus bisa memastikan Kenapa? Saya pastikan setelah first travel akan ada Abu Tur Akan ada 15 lain, tapi saya gak usah sebut lah Saya katakan akan ada perusahaan-perusahaan lain yang modusnya serupa Abang udah tau itu berarti? Kemarin kan di panjang first travel kan sudah ada Nah ini yang dibenahi Jadi kita main di awal, di awal mainnya apa? Di hulu ini, dengan MOU ini Pertama, tenang Menteri Agama, Kementerian Agama kehormatannya tidak terganggu Karena di hulu ini adalah pencegahan Pak Bukannya penindakan Jangan sekarang penindakan Penindakan itu apa? Kementerian Agama bisa dipidana, oknumnya Bagus mana? Ini saya ngelindungin kok ada yang tersinggung Yang kemudian yang kedua Dengan pencegahan biayanya murah Pak Jaksagu mengatakan MOU itu gak pakai biaya Kita laksanakan Pak, menambah penugasan, menambah pekerjaan, gak apa-apa Utamanya lagi Publik tercerahkan Sehingga apa? Gak ada itu yang namanya penipuan Penipuan atau setidaknya publik terhindar dari resiko ditipu oleh Ya saya sudah klarifikasi Ya klarifikasi saya seperti ini Apapun itu yang kita katakan Ya apapun itu yang kita katakan Makanya nanti saya minta teman ke Kompas TV Full ini liputannya Ya jangan dipotong-potong Tapi abang kan sempat menyatakan Ya gak bisa ini dulu Jangan dipotong-potong Jadi kalau bisa diputar begitu Saya pikir publik juga tercerahkan Pak Menteri pun tercerahkan Tapi tadi sebagai bentuk permintaan maafabang ya Jika ada diksi Ada baper gitu Apa? Tadi kan abang sempat menyatakan permohonan maafabang Iya tapi jangan juga diredam Bahwa saya mengatakan yang tadi Banyak juga korban-korban ini jatuh terus Setiap saat, setiap menit Yang penyelesaiannya mohon maaf Masih jauh dari harapan Masih jauh dari rasa keadilan Masih jauh dari nilai kemanusiaan Mereka gak baper Itu Mereka gak mengatakan tolong Gimana tolong Padahal mereka lebih luka Ini yang saya katakan Dan saya yakin lah Pak Menteri, Pak Dirjen dan semua Itu kan sahabat kami juga Mudah-mudahan Ya penjelasan, klarifikasi ini Bisa menjelaskan semua Berarti lebih Sebenarnya pernyataan itu tadi Yang kasar tadi ke Oknum Ya makanya dilihat aja Apakah saya menyerang Pak Menteri Aspirasi masyarakat daerah pemilihan Yang kita katakan Tolong penyelesaiannya gak bisa seperti ini Sekarang penyelesaiannya apa? Jaksa membuat tim inventarisasi Asetnya sedikit Dibagi dengan begitu banyak jamaah Yang ingin umroh korban Artinya apa? Jangan-jangan satu jamaah bisa dapat 50 ribu Atau 100 ribu Yang dia keluarkan berapa ratus juta Eh berapa juta itu Ada yang bayar 12 juta Ada yang 14 juta dan sebagainya Apa itu juga kita harus pastikan Ya Pastikan apa? Mereka pun teranihaya Tapi kan mereka gak teriak-teriak Dan gak begitu sensitif Sekali lagi kalau saya katakan Ya kalau misalnya irisan kata bangsat itu Mengatakan ada yang tersinggung Saya mohon maaf Ya Tapi saya izinkan saya juga Untuk melakukan perlawanan Ya Perlawanan terkait dengan apa? Banyak sekali umat Rakyat Aspirasi daerah pemilihan kami Yang mengatakan Penyelesaiannya tidak begitu Dan harus ada tanggung jawab dari kementerian Ini yang kita katakan Janganlah Ini semua Jangan baper Dibawa keperasaan begitu Karena apa? Tolong selami juga korban-korban ini Korban first level Korban abu tur Mereka itu begitu menderita Begitu luka Ya Tapi dia gak bisa mengatakan Mohon Arturya Dahlan Minta maaf dan sebagainya Ya Karena kekuasaan tidak melekat pada mereka Itu Kenapa terbitnya? Kalau model mainnya seperti ini Ya Yang bangsat-bangsat yang ada di kementerian agama itu Ya Gak tersentu lagi Itu Kita tidak mengarah kepada Saya katakan pak menteri agama Itu bangsa Tidak Kementerian agama bangsa Tidak Ada bahaya laten Ini kan hutan belantara disini Yang gak pernah selesai Kami ingin menyelesaikan Ya Saya hanya mengatakan Tolonglah Tolonglah Kalau Teman-teman ini Milih yang mana Milih yang substansi Yang permasalahan yang saya utarakan Ya Atau diksi bangsat Yang Yang apa Menyakitkan dan menyinggung Itu Seandainya ada irisan Seandainya ada ketersinggungan Pak menteri tersinggungan Saya katakan ini Wata wasaw bilhak Wata wasaw bil sab Sama-samalah kita Saya hadir Saya berbicara Untuk mengingatkan Untuk kebaikan Itu sahabat Abang saya pak menteri Maaf bang Saya potong Kan abang juga Ketika itu menyebutkan Bahwa pernyataan pak menteri Yang menyalahi publik itu Malah Aneh gitu ya bang Kira-kira abang mengatakan Seperti ini Mana ada Diri publik ini Menyalahkan publik Dirjen haji ya mas saya baik Dirjen haji umroh Gak ada Tapi mereka harus bisa memastikan Kenapa Saya pastikan Setelah first level Akan ada abu tur Akan ada 15 lain Tapi saya gak usah sebut lah Saya katakan Akan ada perusahaan-perusahaan lain Yang modusnya serupa Abang udah tau itu berarti Kemarin kan di Panja First level kan sudah ada Nah ini yang dibenahi Jadi kita main di awal Di awal mainnya apa Di hulu ini Dengan MOU ini Pertama Tenang Menteri agama Kementerian agama Kehormatannya tidak terganggu Karena di hulu ini adalah Pencegahan pak Bukannya penindakan Jangan sekarang penindakan Penindakan itu apa Kementerian agama bisa dipidana Oknumnya Bagus mana Ini saya ngelindungin kok Ada yang tersinggung Yang kemudian yang kedua Dengan pencegahan Biayanya murah Pak Jaksagung mengatakan MOU itu gak pake Biaya Kita laksanakan pak Menambah penugasan Menambah pekerjaan Gak apa-apa Utamanya lagi Publik tercerahkan Sehingga apa Gak ada itu yang namanya Penipuan Penipuan Atau setidaknya publik Terhindar dari resiko Ditipu oleh Penyedia jasa umrah Seperti persennya Kan lucu ini Saya mau kasih analog Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton